ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Bagaimana jika kita hanya punya satu pakaian di tempat kerja, sementara pakaian itu terkena hadath. Apakah boleh kita sholat? Hadath itu bisa dicuci. Masalahnya ini dia cuma gensis saja, sholat basah pakaiannya habis dicuci. Dan tidak ada masalah seorang sholat dengan baju agak basah, karena dia cuci bagian yang kena najis. Apa masalahnya? Nah itu bukan udur sama sekali. Kalau dia tetap sholat dan ada hadath di bajunya, dia bisa batal sholatnya. Akan datang nanti pembahasannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.